Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A. Laga itu akan digelar pada hari Rabu 2 Agustus. Sejauh ini belum diketahui venue pertandingan itu akan digelar di mana. Namun kemungkinan besar dilakukan di Jakarta, karena timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. Kabar ini diunggah di Instagram Indusier Sport. Selaku stasiun televisi yang menyiarkan laga tersebut. Pertandingan ini akan digelar di kompetisi final Timnas U17 Indonesia terbentuk. Berbicara tentang tim lawan Barcelona Juvenil A saat ini bertanding di kompetisi División The Honor Juvenil. Kompetisi itu merupakan kasta teratas turnamen sepak bola di Spanyol untuk pemain U19 dan dikelola oleh LNFA. Seperti diketahui, pelatih Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk menjalani TC jelang Piala Dunia U17 2023. Dalam TC ini nantinya menggunakan sistem promosi dan degradasi. Wakil Ketua Umum PSSI Zeynuddin Amali menyebut bahwa TC akan digelar di Jerman dan Qatar. TC di Eropa dipilih agar skuad Garuda Asia lebih mudah mendapatkan lawan yang mumpuni. Sementara itu saat di Jerman nanti, pelatih Bima Sakti tidak akan sendiri. Dia akan ditemani dengan Direktur Teknik PSSI yang baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa TC tersebut langsung dipantau oleh Dirtek. Tujuannya agar kolaborasi bisa berjalan lancar karena Dirtek ini merupakan sosok yang baru di sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton!